Secara tidak langsung ini sudah mencerminkan tadi Instruksi Ketua Umum adalah PAN ini partai inklusif Semua goleman, semua profesi bisa tergabung di sini Itu yang pertama Kendati ada omongan terkait partai artis nasional Karena yang memang punya modal sosial pending ini kan artis Jadi saat semua tergabung Yang diekspos itu hanya artis Saat anda kebemisi Nanti misalnya mantan aktivis Ataupun sekaligus akademisi Tergabung misalnya tapi dia dapat eksplosion dari media mas Padahal ada banyak sekali gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan Halo Sobat Warta Kota Jumpa lagi dalam program Jakarta Memilih Bersama saya Suprapto Sastro Atmojo Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan tamu yang istimewa Yang sangat ganteng, anak muda Belum adalah Faras Sandi Fidinansyah Atau biasa dipanggil Faras Atau waktu kecil dulu dipanggil Adi Tapi sekarang biasanya dipanggil Faras ya Assalamualaikum, selamat datang Waalaikumsalam Terima kasih sudah berkenan menghadiri undangan kami Kita akan ngobrol-ngobrol seputar Ya politik di Jakarta yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan Sobat Warta Kota kita tahu bahwa Bang Faras ini sekarang anggota DPRD DKI Duduk di Komisi B Beliau juga bendara di fraksi Partai Amanat Nasional DPRD DKI Dan Ketua DPD PAN Jakarta Selatan Sebelumnya beliau adalah Wakil Sekjen DPP PAN DPP PAN ya Di pusatnya sekarang karena menjadi anggota DPRD DKI Sehingga diberi tanggung jawab mengurus wilayah Jakarta Selatan Bang Faras, Anda kan termasuk anak muda yang menjadi anggota Dewan Umur 25 tahun menjadi anggota DPRD DKI Sekarang umur 34 tahun ya Energi anak muda apa yang sudah Bang Faras lakukan untuk membangun Jakarta ketika menjadi anggota Dewan Atau saat sekarang masih menjadi anggota Dewan Yang pertama Mas Pro tadi koreksi sedikit 25 itu baru gabungnya Oh baru gabungnya ya Jadi anggota Dewannya 29 Oke 29 Salah satu kekuatan anak muda itu tentunya energinya 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 itu disalurkan baik untuk mensukseskan program partai Maupun untuk menjadi representatif partai di masyarakat Jadi sejak tidak hanya masa kampannya Setelah jadi baru dilantik pun sampai sebelum masa kampannya kayak sekarang Kita sudah jauh-jauh turun ke masyarakat Itu salah satu motivasi juga ya Bagaimana ingin mengubah perspektif di masyarakat yang katanya lebaran masyarakat itu lima tahunan Pemilu itu lima tahunan Iya 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 Waktunya banyak waktunya juga masih bisa kita atur Kita sudah turun langsung Apa namanya Turun melekat kepada masyarakat Tidak hanya menyerap aspirasi bahkan Ada kebutuhan di masyarakat Tapi kalau perlu Saya juga sesekali gabung kegiatan juga sama mereka Kegiatan keagamaan Undangan kita hadir Main bola sama warga pun Main Tarkam pun kita ikut juga Ikut juga ya Iya 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 Mau doon juga lagi Tarkam Di tackle mereka gak liat lagi Sebagiannya Iya 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 Bang Fares emang kan mewakili daerah pemilihan Jakarta 1 ya Meliputi Dapil 7 Eh sorry Dapil 7 yang meliputi wilayah Setia Budi, Kebayaran Baru, Cilandak, Kebayaran Lama, dan Pesanggerahan Ini orang kan menganggap bahwa wilayah selatan Kalau misalnya di Jakarta ya Kalau di petakan orang menganggap Wah Jakarta nih selatan ini kelompok orang yang berpunyak lah misalnya begitu Nah pemuda-pemudanya seperti apa sih karakter pemuda di Jakarta-Satan atau paling tidak di wilayah Dapil Jakarta 7 ini? Iya Pertama Jakarta Selatan Dapil saya ini 5 kecamatan Mas Pro 34 kelurahan Mungkin salah satu yang terbanyak Terbanyak iya iya Tapi dari 34 kelurahan itu mungkin ada sekitar 10 kelurahan Iya 10 sampai 15 kelurahan Yang penduduknya itu dikit banget Hampir gak ada Kenapa? Kelurahan gunung atau kelurahan PDSD? Gunung, kuningan, senayan Iya 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 Isinya udah hampir gak ada Karena isinya bangunan penghundinya hanya apartemen gitu Iya 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 Nah sisanya itu justru malah yang ke daerah-daerah pinggilan Tenggeran, pos tanggerahan Kebayoran lama yang udah mulai masuk ke tanggeran Bahkan setiap budi pun di belakang gedung-gedung tinggi Itu ada daerah yang mungkin namanya kita sebut Gang Senggol gitu Iya iya lassen Senggol bacoc Kalau gerak dikit Bawaannya mau ribut Karena ribut-ribut-ribut Daerahnya padat ya? Daerahnya padat, saking padatnya Satu rumah tuh bisa berisikan lebih dari 1 kakak bisa tiga kakak, tidurnya pun katanya gantian, ada yang tidurnya malem berarti kakak yang lain disana cari kendaraan jadi di selatan pun masih ada yang seperti itu ya, selama ini kan itu kusatnya wilayah barat atau utara misalnya atau pusat misalnya gitu ternyata masih ada mas bro oke oke, dan tentu ada, apa namanya, memiliki problematik di kepemudaan juga ya, pengaruh kepada anak-anak mudanya ya, kira-kira gitu ya bangkarasnya anak mudanya, karakteristiknya Jakarta Selatan itu, ya bisa dibilang cukup progresif ya di daerah sawit itu sudah, apa namanya, sudah sangat terekspos dengan namanya internet jadi informasi itu cepet banget dapetnya mereka ya, dan segmen-segmen yang kelas B, kelas AB, kelas A itu banyak yang tinggal di Jakarta Selatan dapet saya juga, tempat tongkrongan juga banyak dapet Selatan, jadi memang pendekatannya pun kepada mereka ini harus agak berbeda, agak berbeda, harus lebih kreatif, harus lebih relevan gitu ya, dan ya ini ini fungsi dan kesempatan saya untuk bisa mengedukasi mereka baik secara langsung maupun tidak langsung sekali lagi untuk merubah perspektif bahwa namanya kampanye itu tidak selamanya pragmatis oke oke, selamanya kampanye itu bisa kolaboratif, makanya dari sekarang saya mulai banyak bergelip di beberapa organisasi lintas profesi dan kepemudaan memimpin, memimpin di sana, anak muda saya kumpulin di sana, dalam rangka apa? berkolaborasi dan saya ingin memberdayakan jadi ingin merubah namanya ikut organisasi itu hanya sekedar atributisasi, warna, label nama, tapi nggak ada kegiatan yang betul-betul manfaatnya nyata nah ini jadi tantangan tersebut buat saya, pemuda di Jakarta Selatan ini saya ingin pemberdayaan, utamanya pemberdayaan ekonomi Bung Faras kan banyak cerita tentang pemuda, tapi sekarang ada di komisi B ya, komisi B itu kan perekonomian ya, kalau nggak salah ya bagaimana mengaitkan program komisi B yang lebih banyak urusannya ekonomi dengan mengurusin anak-anak muda ini? iya, anak-anak muda ini jangan dijadikan dikotomi ya, ini kan sebuah, muda itu kan sebetulnya sebuah milestone mereka lulus sekolah, pada akhirnya mereka menuju jenjang lebih tinggi, yaitu untuk bisa hidup mandiri nah ini pun hasil dari kopi darat ya, ngopi di warung, turun bersama anak-anak muda ini bahwa salah satu masalah utama, baik di dapil saya maupun masalah anak-anak muda ini adalah kesulitan lapangan pekerjaan makanya program-program saya yang ada di komisi B, ini saya bantu alihkan juga, mereka ini sebagai usernya bidang ekonomi, UNKM, biar para pemuda ini bisa mengambil manfaatnya bisa diberikan contoh nggak, program yang konkret yang sudah dilakukan disana gitu? karena ini udah 4 tahun ya? utamanya misalnya contohnya 2 ya, di komisi B itu ada namanya Jack Prenner dulu mungkin lebih dikenal dengan OKOC penciptaan, lapangan pekerjaan, dan pengusaha baru sekarang diganti namanya jadi Jack Prenner saya menghimbau, saya mendorong, memfasilitasi para anak-anak muda yang daripada nganggur, daripada nyari pekerjaan belum dapet tapi pengen punya pemasukan gitu ya mulai beralih ke bila usaha gitu nggak ngerti cara mulainya, nggak ngerti ngurus izinnya nggak ngerti, banyak nggak ngertinya lah takut ya gagal segala macam saya di Dewan ini sebagai penyambung lidah dan penyampai informasi ini ada program loh ada program, sudah di support oleh APBD juga ayo diambil manfaatnya kebanyakan mereka ini nggak tahu juga informasinya putus disitu jadi saya sampaikan ke mereka, ayo diambil programnya pada ikutan gitu dimulai dari menemukan ide usaha diajarin cara dagangnya diajarin cara produksinya diajarin tata kelola keuangan dibantu perizinan dibantu perizinan sampai akhirnya dibantu ke akses permodalan itu jakperaner satu yang kedua di dinas tenaga kerja kita punya program pelatihan keterampilan kalau disana lebih ke bisnisnya ini lebih ke soft skillnya atau vokasionalnya tidak hanya itu salah satu yang saya perjuangkan ini yang saya kawal dan golkan kemarin biasanya kalau kita pelatihan itu hanya dapat ilmunya, soft skillnya bisa latihan kerja di balai latihan kerja atau BLK sekarang disebut PPKD pusat pelatihan kerja daerah pelatihan kesana ada alat peraganya dapat ilmunya pulang setelah selesai dapat sertifikat tapi banyak yang ada saya minta bantuan modal buat mulai usaha buat beli peralatan dan lain-lain sejak 2022 saya mendorong kepada dinas tenaga kerja dan UMKM kalau pelatihan itu sekarang bukan hanya jangan kayak kursus saja hanya ada instruktur ngasih ilmu saja tapi biar mereka bisa mulai apa setidaknya kalau tidak bisa kasih bantuan permodalan kasih bantuan alat Alhamdulillah sejak 2022 saya mengawal program tersebut sampai sekarang saya juga melakukan fungsi pengawasan tiap kegiatan itu seorang udah enak mas ikut pelatihan dedikasi alat bantunya contoh kuliner belajar masak awalnya gak ngerti masak belajarin ada chefnya setelah selesai pelatihan dapat kompor dapat wajan dapat tabung gas minimal mereka bisa mulai nah program tersebut itu sudah katakannya ya tujuannya kan tentu menciptakan wirausaha wirausaha usaha baru lah ya di di Jakarta ya lebih khusus tentu di Dapilnya sudah ada yang tercipta betul gak pengusaha-pengusaha baru itu nah pengusaha-pengusaha baru bijak trainer yang saya tahu ya rasionya yang berhasil memulai Alhamdulillah cukup banyak berhasil memulai jadi setelah diajarin di terbampingan mulai mulai oke ada bisa kira-kira berapa? ada gambaran? kayaknya terakhir puluhan ribu deh oke kalau tidak salah ya puluhan ribu jangkerta ya itu ya? jangkerta tapi permasalahan utama kita dalam wirausaha adalah sustainability oke kebelanjutannya ya iya kalau hanya mulai hitungan sebulan habis terbubar kan tidak terhitung sebagai pengusaha pengusaha itu kan harus terus berusaha mengusahakan kegiatan harus tulet ya harus tulet ya harus ada di diri si pengusaha calon pengusaha itu ya betul nah inilah sebuah saringan ya apa namanya disaring oleh keadaan gitu ya oleh alam bagaimana yang berhasil itu memang yang betul-betul konsisten sampai akhir jadi kalau ngomong cuma banyak yang doang tapi yang jadi sedikit nah inilah jadi berapa kira-kira berapa persen lah kira-kira gitu yang susten katakan susten ukurannya setahun setahun lah atau berapa tahun lah misalnya gitu kalau boleh jujur kalau kita ambil rasio tingkat entrepreneurship di Jakarta atau Indonesia itu masih berkisar mungkin 2-3 persen ya 2-3 persen dari dari total apa namanya penusaha baru itu yang mencoba gitu masih kecil sekali masih kecil sekali tapi kan memang tujuannya kalau yang di Jakarta pernah di kan ikut ngawasin artinya programnya dijalankan yang ikut sekian ribu orang tadi dikasih permodalan dikasih akses segala macem gitu kan dimonitor kan ikut monitor kan ikut ngawasin kemudian yang sustain yang bisa berlanjut lah bisa dilepas itu berapa kalau saya lihat sih kecil sekali mungkin 1 banding 10 kali 1 banding 10 1 banding 10 tiap angkatan yang dilatih itu mungkin 1 banding 10 itu problem utamanya apa? mereka nggak nggak lanjut kalau ini kualitatif ya mas kalau saya lihat saya rasa memang ke mental karena mental disini harus ditempa kan mental baja jangan rugi apa gagal sedikit jualan juga sedikit udah demotivasi down itu sulit sekali karena saya awalnya sebelum jadi bayang juga pengusaha mas jadi saya merintas usaha saya dari kecil jadi saya paham betul oke berjelak-berjelak aduh ini kalorigi ini nggak cukup pengen pengen instan cepat sukses cepat jadi nah itulah karakter dari mungkin sosiokultur kita yang kayaknya agak cukup bermasalah juga sih mas iya karena kalau di Jakarta kan mestinya problem soal permodalan soal accessibility segala macam itu relatif bisa diatasikan iya artinya memang itu kembali kepada si calon pengusahanya itu ya betul artinya mental mental pengusahanya harus berubah-ubah ditumbuhkan nah artinya ada kemungkinan berubah nggak metode pelatihan itu yang tadi yang mungkin menekankan pada kasih modal kasih apa tapi lebih pada soal mengenjot mentalnya lah kira-kira begitu saya merasa ini ini mentoringnya terus apa istilahnya pendampingnya harus terus harus butuh waktu lama atau gimana nah ini yang di sisa periode saya sampai tahun depan ini yang masih ingin saya usahakan sebetulnya mas pro karena saya melihat yang sudah dilakukan penggraf ini masih dalam fungsi basic mengajarkan basicnya saja tapi untuk berbicara continuity berkelanjutannya itu kan butuh tahapan-tahapan selanjutnya saya rasa setelah selesai dibagikan alat ataupun sertifikat ya mereka sudah di lepas ke dunia usaha nah disinilah saya berharap kalau itu tidak sesuai dipenrof para stakeholder yang ada di lingkungan masyarakat ini harus menjadi sebuah ekosistem contoh saya memimpin gerakan ekonomi kreatif nasional DKI Gekraft DKI melihat ada kelompok anak muda ataupun kelompok UMKM ini yang membutuhkan bantuan tadi saya menghadirkan tadi mentoring jadi setelah mereka berlepas disana kita perkuat lagi gitu jadi memang saya rasa gak bisa kerja sendiri ya apalagi kalau itu tidak menjadi sebuah concern ataupun perhatian serius pemprov saya rasa tidak akan tercermin tidak akan tercermin di apa refleksi anggarannya kecil sekali mas kecil sekali ada pengaruhnya gak soal apa namanya apa mental pengusaha dengan generasi Z ini gitu iya ini sebuah permasalahan sosial baru ya karena kita masa sekarang ini adalah masa transisi dimana dari generasi sebelumnya generasi X masuk ke generasi milenial milenial dulu itu memiliki karakter yang berbeda sekarang ditambah generasi Z nanti ada generasi sentenial dan lain-lain di periode ini paling berat karena menghadapi sejumlah generasi dengan karakter yang cukup berbeda generasi milenial itu generasi yang memang ditempa untuk bisa menyesuaikan sama keadaan yaitu keadaan apa? keadaan internet of things terus ya kan yang tadinya telepon masih pakai kabel seorang sudah wireless masuk ke internet sosial media lain-lain kita beradaptasi generasi Z secara native-nya secara nature-nya hidup dari awal saja sudah mengenal sudah lahir internet mengenal gadget dan lain-lain gitu semua informasi cepat sekali mereka dapat tapi tidak diimbangi dengan pendampingan ataupun eksekusi dan realisasi dari mimpi-mimpi mereka ini terhadap realita kehidupan jadi itu yang kita sebut bukan mengejudge ataupun justifikasi ya tapi zaman sekarang itu banyak yang bilang generasi pengen instan hitungan berapa bulan berapa tahun gitu merasa sudah bisa semuanya gitu nah ini yang saya rasa kalau memang rezekinya alhamdulillah ya mas tapi buat yang lain yang tidak tidak bisa mencapai sebuah kesuksesan itu akan sangat terbebani sekali mas yang lain kok pada bisa saya kok nggak bisa kayaknya saya nggak bakat disini kayaknya saya tidak mampu disini kayaknya saya kehilangan arah dan tujuan saya harus ngapain lagi akhirnya apa banyak seorang mental health juga mas ya kan disebut generasi founder semua pengen bikin semua pengen dianggap salah estima sebagai founder iya kan iya kan walaupun mungkin usahanya masih seumur gabung gitu nanti kalau udah hitungan berapa bulan tidak berhasil mereka terlebih dimotivasi nah ini menurut saya saya berharap tidak hanya di DKI tapi dari pemerintah pusat ke depan nih nanti ini menuju pilihan pres dan seterusnya siapapun pemimpin di Indonesia harus punya visi bagaimana memperbaiki ekosistem untuk memfasilitasi para anak-anak muda ini untuk bisa berwira usaha oke Bung Fares itu program yang anda sudah lakukan dan yang akan anda lakukan untuk DKI Jakarta tentu harapannya supaya bisa meraih suara-suara cukup signifikan kita tahu bahwa PAN di Jakarta sekarang kan memiliki 9 kursi jadi sebelumnya 2 kursi naik luar biasa tinggi 4 kali lipat bagaimana nih anda kan selain calat harus memikirkan diri sendiri kan anda juga pengurus partai yang juga harus memikirkan partai bagaimana PAN supaya bisa paling tiba tetap memperoleh kursi yang sama dengan periode yang sekarang ini kita tahu bahwa persaingan makin berat ya kita tahu ada partai yang sebagian pengurusnya juga berasal dari kader-kader PAN nah ini saya mau mencoba menyampaikan dan berusaha menerjemahkan instruksi dari Ketua Umum kami Pak Zulkifia Hasan adalah setiap kader itu harus menjadi representasi pantai yang pertama adalah mensosialisasikan bahwa partai amanat nasional ini sekarang bertransformasi menjadi partai yang inklusif untuk semua kalangan bisa gabung akademisi, anak muda, artis sekalipun bisa gabung yang kedua partai amanat nasional ini adalah partai yang egaliter kita tidak mempunyai sekat mau berbicara dengan senior bahkan sekaligus langsung ke Ketua Umum dalam rangka mentoring dan konsultasi itu kita bisa ya jadi anak-anak muda maupun pekerja seni, artis, dan lain-lain itu saya rasa cukup nyaman juga bergabung di PAN dan yang ketiga adalah kita ingin bertransformasi menjadi partai modern dibuktikan lewat apa sekarang setiap kegiatan kita ini sudah setidaknya menggunakan aspek teknologi rapat-rapat kita terakhir itu kita pecahin rekor muri juga rapat rapat kerja nasional PAN itu menggunakan Zoom yang usinya lebih dari puluhan ribu tergabung di sana dan berhasil maksudnya kita menyesuaikan dengan zaman lalu sekarang bertransformasi partai PAN ini juga aktif di sosial media yang memang ini relevan sekali dengan generasi milenial maupun generasi Z itu yang pertama yang kedua instruksinya adalah menyampaikan partai amanat nasional adalah partai yang mengedepankan politik gagasan jadi ideologi kami ini sekarang bergembang ke politik gagasan kita itu kuatnya bukan di partai ID tapi kuatnya di para pengurus dan kader-kadernya jadi kalau pesannya bisa dirosapi oleh seluruh kader maka insya Allah turunan ke masyarakatnya juga akan tercermin di sana nah ini menarik nih partai yang kuatnya di gagasan dan juga kader-kader tapi selama ini image yang muncul itu PAN itu kan partai artis nasional ya karena memang banyak artis yang mas gini-gini gitu apalagi di Jakarta nih karena mungkin ketuanya juga artis ya pelawak ya mas Eko gini-gini begitu nih ini bagaimana nih antara apa namanya brand yang ingin dibangun tapi dengan praktek yang dilakukan oleh atau yang terjadi gini-gini gitu sederhananya gini mas kalau pendapat saya ini merupakan bagian dari strategi strategi politik secara tidak langsung ini sudah mencerminkan tadi instruksi ketua umum adalah PAN ini partai inklusif semua golongan, semua profesi bisa tergabung di sini itu yang pertama kendati ada omongan terkait partai artis nasional karena yang memang punya modal sosial PAN ini kan artis jadi saat semua tergabung yang di ekspos itu hanya artis saat ada akademisi nanti misalnya mantan aktivis ataupun sekaligus akademisi tergabung misalnya tapi tidak dapat eksposur dari media mas padahal ada banyak sekali gitu nah ini juga yang saya apresiasi kehebatan ketua DPW kami yaitu mas Eko Hendro Purnomo sekaligus sekaliber mas Eko Patrio ini beliau itu sudah hat-trick loh mas tiga kali jadi anggota DPR RI yang katanya artis sudah pindah-pindah dapil pula iya kan buat kami yang muda-muda look up juga ke beliau wah ini hebat sekali bisa memenangi pertarungan namanya sudah jadi tiga kali ya kita sebut pemenang bukan pertarung lagi karena sudah memenangkan gelanggang gitu nah ini menjadi inspirasi lah tidak hanya itu Alhamdulillah artis-artis yang tergabung di Partai Mata Nasional ini sekarang kalau boleh saya bilang punya prestasinya masing-masing jadi bukan hanya sekedar mengkapitalisasi modal sosialnya karena saya yakini sekalipun punya modal sosial tapi kalau tidak mendapat acceptability dari masyarakat tidak akan mudah juga untuk bisa memenangi pertarungan nah setelah jadi inilah tantangannya bagaimana bisa membuktikan kapasitas dan kualitas dari walaupun backgroundnya artis backgroundnya mungkin pengusaha dan lain-lain itu bisa berbuat dan bermanfaat di parlemen sana saya ambil contoh salah satunya adalah Mbak Desi Ratnasari Tenda biru ya? Tenda biru emang gak bisa jauh-jauh dari biru salah satu artis yang sempat di garis bawahi atau di mention oleh Pak Mahfud MD juga gitu bahwa walaupun artis bisa kok bermanfaat gitu betul-betul bisa berdedikasi terhadap pekerjaannya gitu menurut saya ini juga salah satu role model cewek, perempuan ya kan juga sudah 3 PRLB tidak PRLB terakhir juga memimpin badan legislasi ya fraksi PAN di DPR RI memperjuangkan berbagai undang-undang yang berhasil digorongkan oleh Mbak Desi Ratnasari Oke Sobat Warta Kota Bang Faris atau Bung Faris ini selain juga sebagai pengurus partai beliau juga putra tokoh Muhammadiyah mantan ketua umum pengurus pusat Muhammadiyah seorang ulama yaitu Bapak Din Samsuddin kita pengen tau juga nih apa kira-kira pengaruh ayah terhadap sepak terjangbulu dalam dunia politik nah bagaimana Bang Faris ini apakah ayah kan atau bapak atau papa lah kira-kira dia anggap sebagai orang yang punya idealisme lah segala macem lah kira-kira begitu apa yang kira-kira bisa menjadi yang jadi tempat belajar dari ayah yang bisa ditularkan dalam kehidupan berpolitikan di khususnya di Jakarta kan anak-anak ya ini menarik ya kalau pelajaran pertama yang bisa saya ambil dari ayah anda memanggilnya papa ya ayah anda Prof. Din adalah keistikomahan beliau tadi kalau Mas Pro bilang idealisme ya seorang Pak Din itu yang mungkin saya tidak bisa bercermin plek-plekan karena jalur perjuangannya pun berbeda dari awal tapi yang bisa saya pelajari dari idealisme beliau keistikomahan beliau itu adalah hurimnas anfahumlinas beliau betul-betul berdedikasi terhadap profesinya dimulai dari dosen memimpin organisasi masyarakat dengan jumlah pengikut yang cukup besar dengan amal usaha yang mungkin luar biasa paling kaya gitu ya di dunia beliau bisa tidak istiqomah di jalan itu beliau selalu berpesan kalau kamu sudah mengambil jalan ini jadilah politisi sejati ya yang betul-betul memaknai dari amanah yang dititipkan untuk bisa bermanfaat untuk masyarakat seminimalnya itu yang bisa saya ikuti makanya sejak dilantik saya betul-betul ingin bisa memperjuangkan aspirasi itu bukan hanya ditatanan narasi saja tapi betul-betul ditatanan aksi gitu aksi nyata saya akui ini pekerjaan yang tidak mudah bagi siapapun anak muda yang mendapatkan amanah ini amanah ini amanah yang cukup berat tapi insyaallah dengan niat ya kalau niatnya sudah lurus insyaallah kita percaya ya Tuhan akan bukakan jalan kemudahan untuk bisa ya memberikan manfaat kepada masyarakat pesannya kan menjadi orang yang paling banyak manfaatnya buat umat lah kira-kira ya ada gak yang larangan yang sebaiknya anda tidak melakukan ini, ini, ini misalnya gitu kita tahulah DPRDKI atau Provinsi DKI itu kan daerah yang atau BINnya sangat tinggi tapi kodehannya pasti tinggi juga kan sudah pasti ayah anda sudah berpesan ini yang juga cukup tantangan ya bahwa jauhi korupsi bahkan beliau selalu mengingatkan saya dengan cerita Nabi Muhammad dengan Ananda Aisyah bahwa kalau Aisyah mencuri maka akan dipotong tangannya kalau sampai amit-amit saya punya kasus semacam itu ayah anda tidak segan-segan untuk yang mendorong saya untuk berhadapan dengan hukum yang berlaku nah itu selalu diingatkan terus oleh ayah anda nah pesan itu menjadi beban atau justru menjadi motivasi untuk apa namanya tuh untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar undang-undang tersebut selalu menjadi reminder ya buat saya karena APBD ini sangat besar sekali saya bisa memahami mulai sedikit demi sedikit bisa memahami bagaimana celah-celah di dalam itu yang akhirnya bisa menjurumuskan mungkin para senior-senior di masa sebelumnya itu jatuh ke lubang itu saya bisa memahami dan pengingat itu yang selalu mengingatkan saya akhirnya tidak bermain di tepi jurang makanya fokus saya adalah terhadap apa ya bukan hanya pragmatis mata tapi terhadap kebermanfaatan ke masyarakat dulu jatuh saya lebih berbeda mas pro lebih berbeda birokrasi kita yang masih berbelit-belit anggaran yang masih saya rasa cukup kecil sekali untuk bisa mengentaskan masalah-masalah yang ada di DKI ini saya lebih khawatir kesitu ya ketimbang pusing dengan apa ada proyek ini proyek itu sedangkan di masalah yang paling basic di DKI pun kita masih sangat-sangat minim sekali apa itu misalnya yang paling basic yang anggaran masih minim? saya sampaikan untuk UMKM pun ya setelah saya perjuangkan saja konsolidasi anggaranya itu anggap lagi nih konsolidasi anggaranya baru mampu membantu setibanya 200 masyarakat tiap kecamatan dikali sebagai 44 kecamatan 8.800 sedangkan tingkat pengangguran kita saja hampir 500.000 bagaimana 8.000 ini memiliki rasio yang cukup efektif untuk bisa menurunkan permasalahan lapangan pekerjaan kita sedangkan kalau ingin dinaikkan kita harus bertarung dengan anggaran-anggaran lain seperti pendidikan kesehatan bahkan pembangunan proyek-proyek pembangunan yang memang menghabiskan alokasi biaya yang cukup besar kalau apa namanya pengaruh ayah itu ada gak terhadap keterpilihan bang Faras ini menjadi DPRD DKI atau menjadi pengurus inti di Partai PAN pertama kalau di pengurus inti Partai PAN saya yakini ini juga saya akui mungkin setidaknya hasil jerih payah beliau memiliki memiliki citra yang sangat baik di luar sana sehingga punya harapan bahwa setidaknya kalau beliau tidak bisa bergabung terhadap suatu partai atau tidak bisa bergabung ke PAN minimal kualitas dalam diri beliau bisa diharapkan hadir di saya sehingga bisa membantu di partai itu yang pertama sehingga mungkin kalau privilege atau pembeda sih kayaknya gak ada pembeda kayaknya gak ada hanya mungkin ya pintu masuknya saja karena banyak sekali kerabat beliau saya menggila bahkan om gitu ya itu yang saya kenal dari kecil yang memang sudah tergabung di sana jadi lingkungannya bukan lingkungan baru itu yang pertama yang kedua pengaruh ayah anda terhadap perjuangan politik saya pada masyarakat saya 2019 kebelakang salah satu mungkin anak muda yang masih non-mega idealis itu gak mau bawa-bawa tangga besar adin waktu itu kenapa? karena jangan sampai saya ada salah berbuat di lapangan gitu ya namanya ini kontestasi kan penuh dengan intrik dan polemik di sana sama ayah anda terbawa gitu lebih baik main namanya saja sudah pindahkan saya pak sudah kesampingan saja sampai suatu ketiga ini cerita menarik yang saya sampaikan ke ayah anda dan teman-teman menjelang sebulan kalau biasa sebulan pemilihan selama 7 bulan saya kampanjen saya pasang spanduk ataupun atributisasi saya hanya nama saya saja betapa beratnya saya memperkenalkan seorang Farazandi yang mungkin belum dikenal masyarakat tim saya tokoh-tokoh masyarakat yang ada di lapangan masih banyak juga yang tidak ngeh tidak ngeh bahwa saya putra dari seorang Pak Din tapi banyak juga yang tahu dan sedikit mulai memaksa memaksa jadi suatu ketika saat saya kumpulkan di rumah kebetulan ayah anda bisa baru pulang dari kegiatan Pak Din saya perkenalkan dengan meliau dengan warga ada satu diskusi di sana dengan Pak Din satu tokoh masyarakat menanyakan satu pertanyaan ke Pak Din Pak Din kenapa Bapak melarang anak Bapak untuk bisa menampilkan foto atau nama Pak Din lalu Pak Din menjawab saya tidak merarang memang Andinya yang tidak mau caranya begitu kata Pak Din lalu dipaksa oleh kapoh tersebut saya minta tolong izinkan Andi untuk bisa minimal tampilkan foto atau pasang namanya untuk mempermudah usaha kami, ikhtiar kami Pak Din yang begitu ya itu terserah hadis saja saya tidak maksudnya saya tidak selama memasangkan Pak Din saya tidak pernah mengundang Pak Din tidak pernah mengajak beliau turun jarang sekali mendapatkan beliau untuk membantu saya di Dapil tapi sekalinya itu hanya untuk menaruh di sepanduk bahkan dia nyatakan bukan saya itu warga dengar lawan nyatakan sudah ada mereka pasangin sudah ada dan setelah dipasang foto ayah atau bapak langsung pengaruhnya ya saya tidak bisa menilai secara pasti tidak bisa menilai secara pasti efeknya tapi saya selalu beranggapan nasab ini ini kan sebuah given ya saya selalu menyampaikan privilege ini privilege ini kalian memang bisa di pergunakan atau dikelola untuk manfaat ataupun hal baik menurut saya tidak ada yang salah kecuali ada privilege disalah gunakan dan itu mencederai juga nama baik orang tua disitulah masalah itu gitu kan nah jadi saya merasa saya tidak bisa memilih saya mau dilahirkan dari siapa apakah nasab ini menjadi privilege saya setidaknya saya berusaha dan berupaya gitu ya kalau memang jalan saya disini moga-moga diantara anak-anak bapak saya salah satu yang bisa meneruskan jejak perjuangan politik beliau yang memang sekarang kan sudah lebih sejak purna jabatan beliau banyak sibuk lebih asik sekarang mengurus pesantren di kampung di Sumbawa udah agak tidak terlalu berurusan dengan politik praktis tapi sudah pernah ke Sumbawa belum? sudah sudah saya pernah sepedaan di sana masalahnya hahaha oke Bang Faras terima kasih luar biasa nih obrolannya seputar TK Jakarta demikian Sobat Warta Kota bincang-bincang kita dalam program Jakarta Memilih dengan Bang Faras beliau adalah anggota DPR DKI dan juga akan menjadi caleg lagi nanti nunggu ketetapannya dari KPU ya karena tidak ada ketetapan kami sudah menyuguhkan silahkan anda memutuskan dan sampai jumpa dalam program Jakarta Memilih selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swanti Astu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya j